Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Youtube channel aku, Yaya Mutiara Hari ini aku bakalan bikin tutorial Pashmina lagi buat temen-temen yang suka pake hoodie Kayak aku, karena aku juga lebih seneng kalo keluar itu pake hoodie atau gak kerunek Kayak lebih nyaman gitu, karena dia gombrong gitu kan Nah, jadi buat temen-temen yang penasaran, tonton terus aja videonya sampai habis Terus, karena masih banyak banget yang suka tanya di hijabnya dimana, beli jepetnya dimana, beli jepetnya dimana Nanti aku taruh linknya semua di description box, jadi langsung klik aja di bawah judul itu Ada panah kecil, itu di klip nanti muncul linknya banyak Oke, kita langsung aja ke tutorial yang ini Sebenernya tutorial yang ini itu udah sering banget aku bikin, tapi gak apa-apa lah ya Kenapa ini cocok buat pake hoodie? Karena dia gak numpuk di belakang Soalnya, temen-temen kalo pake hoodie itu kan disininya tuh kayak udah ada kain numpuk gitu loh, si kupluknya ini Jadi, mendingan cari gaya hijabnya itu yang di depan semua gitu loh, sisa-sisa hijabnya Bukan di belakang, jadi belakangnya gak numpuk, cuman kupluk aja, lebih bagus jadinya Gitu, oke Satu sisinya pendek, sebagian pinggang atau gak perut Udah, terus ini langsung diputer aja ke belakang Langsung diputer ke belakang, dan jadi kayak gini Ini simple banget Gaya kayak gini yang pertama, bisa juga diginiin Jadi, ini temen-temen lebihin dulu di belakangnya sedikit Lalu, yang panjang ini diputer lagi, tapi lewat dalem Nah, kayak gitu Tuh, jadinya Dua-duanya kainnya di dalam, di depannya Lebih rapih sih kalo kayak gini Nah, supaya lebih aman, gak terbang-terbang gitu Temen-temen bisa tambahin jarum disini Tambah jarum aja disini Aku udah pernah bikin tutorialnya Tutorial jarumnya, jadi langsung dicek aja ya Jadi deh, nah kalo misalnya temen-temen pengen pake topinya juga ini gampang Tinggal diginiin aja Cantik Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang kedua ya Yang tadi, kalo misalnya temen-temen mau pake jarum Supaya lebih gak ngeri lepas gitu Misa kasih jarumnya itu disini Jadi disini ditarik Dikasih jarum Baru diputar Gitu ya Tutorial yang kedua Nah, yang kedua ini Aku bakal bikin agak menutup bagian dada Jadi, disini temen-temen bikin satu sisi juga tetep Satu sisinya tetep pendek Di bagian perut juga Terus ini dilipet satu sisi Satu sisi lagi ditarik dari sini Yang gak dilipet itu yang panjang ya Si jarum aja disini Nah, udah Terus temen-temen bawa yang panjang ini Kesini Di, apa namanya Gak usah dibawa ke belakang Disini aja Si jarum Disini Yang pendek ini Ada dua cara Temen-temen bisa diemin aja Atau gak Supaya lebih menutup bagian dada Bisa ditarik kesini Terus disangkutin aja Seperti itu Jadi, lebih menutup bagian dada Gitu Nah, ini juga tetep bisa ditutup Tetep cantik Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang ketiga ya Oke, kita lanjut ke tutorial yang ketiga Gak, disini satu sisi juga temen-temen bikin pendek sebagian pinggang atau gak perut Terus, temen-temen langsung kasih jarum Tapi ngambilnya dari sini Dari ujung banget tuh Ini langsung di kasih jarum Disini Udah Terus, temen-temen ambil yang panjang ini diputer Ini agak ditarik dulu ya belakangnya Supaya bisa dilewat dalem Tuh, jadinya lewat dalem gitu dia Diputernya Nah, udah Terus, temen-temen tali Ini kanan sama kirinya Kayak gini Nah, ini diumpetin Dan jadi Ini cocok kalo temen-temen malem-malem kedinginan Karena dia tutupin leher banget Gitu, ini juga bisa langsung ditutup aja Lucu juga kan Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang keempat ya Oke, nah untuk yang keempat ini Karena sama kirinya dibikin sama panjang aja Terus, temen-temen langsung bawa ke belakang Ini bisa tanpa jarum Bisa pake jarum juga Kalo mau pake jarum bisa coba Gaya pasang jarumnya kayak yang ketiga tadi Oke, dibawa ke belakang dua-duanya Kayak gitu Jadi kayak niat tapi gak niat gitu loh Udah, terus ini langsung ditali di belakang Katanya jangan ditaruh di belakang Gimana sih sebentar ya Terus ini langsung diambil ke depan dua-duanya Nah, selesai Tutup rapihkan Tutup rapih Ini tinggal dipake aja hoodie-nya Tetep lucu Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang terakhir Yang kelima ya Nah, yang kelima ini Temen-temen bikin satu sisinya itu Super pendek Segini aja Terus Abis itu Ini langsung dibawa ke belakang Begini Niti Udah dikasih peniti Yang ini dimasukin aja ke sini Terus Yang panjang ini kan ada dua sisi kan Temen-temen bawanya yang sisi yang ini ya Dibawa diputer Dibawa lagi Kedepan Semuanya Tuh Jadi di belakang Gak ada kesisa apa-apa Terus Ini agak dimundurin dulu Ini ditaruh di depan deh Kayak gini Terus Ini Temen-temen ambil sedikit Bawa kesini Terus Dikasih Apa namanya Jarum Disini Nanti disini juga bisa dijarumin lagi Kita jarumin Di bawah ya Yang tadi ditarik sedikit itu Jarumnya kalau ada yang kecil Nah Udah Terus yang ini juga kita kasih jarum Supaya Lebih Antal Tuh Dan selesai Ini temen-temen bisa dibiarin kayak gini aja Tapi kalau aku Lebih suka kalau ada sisa banyak gitu Aku gulung-gulung Pokoknya dia kayak ada Apa ya Kayak ada Aksa yang berbeda aja gitu Lebih lucu Dan selesai Cantik banget Oke ini tinggal dipake Hoodie-nya Equip look-nya Tetap lucu kan Oke sekarang Udah Udah selesai semuanya Oke temen-temen itu dia 5 tutorial Pashmina untuk pakai hoodie Ini bukan aku Ngada-ngada sendiri Aku juga banyak Terinspirasi dari gaya hijabnya orang-orang ya Jadi Jangan Waktu itu pernah ada yang komen bilang Dih Dikira itu gayanya dia kali Padahal enggak Aku gak pernah ngomong Ini gaya aku Aku paling cuman gaya Bilang versi aku Tapi bukan berarti itu karya aku No Aku juga terinspirasi dari banyak orang Untuk gaya-gaya hijab yang aku bikin di tutorial Gitu Jadi itu dia 5 tutorial Pashmina Hoodie Semoga temen-temen suka sama Tutorialnya Semoga bermanfaat juga Semoga mudah diikutin juga Jangan lupa untuk support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe Sama share ke temen-temen kamu Jangan lupa untuk follow juga Instagram dan TikTok aku ya Bye-bye